Oke guys, balik lagi ke channel BuzzKlemons Masih dengan konten arena lagi guys ya Hari ini kita bakal mainin arena lagi guys ya Disini kalo misalkan kalian ngeklik karena thumbnailnya Kalian bilang kenapa kita harus main arena ya Bagi kalian yang biasanya kalo misalkan beli komentar gak beli skin ya Ini adalah menurut gue kesempatan emas buat kalian Kalo kalian pengen naikin commander kalian dengan cepat ya Karena kan disini commandernya seperti yang gue kemarin udah kasih tau ya Disini arena sama magic chest itu commandernya sama Commandernya sama dan ini kalian bisa naikin level juga di arena Jadi kalo misalkan untuk perbandingan ya guys ya Gue tuh kemarin udah mencoba kalo main magic chest itu commander Kalian misalkan juara 1 ya Itu XP nya untuk commander adalah 32 Sedangkan kalo untuk si arena ini ya kalian menang Itu XP nya 12 ya Itu di level-level bawah gue gak tau ya Kalo semakin tinggi levelnya dia bakal semakin tinggi XP nya atau enggak Dan matchnya tuh rata-rata cuma 1 menit gitu ya Jadi kayak kalo kalian udah kaliin 3 aja 3 menit ya Anggep ya Terus kalo misalkan magic chest mungkin sekitar 20 menit Dia cuma dapet 32 Ini udah dapetnya 36 ya Jadi bakal jauh lebih cepet kalo kalian mau naikin XP commander Misalkan kalian mainin apa ya Kalian mau main remi 3 nih Kalian masih remi 1 Tapi kalian males mainin remi 1 terus nih Kalah terus gitu ya Kalian mau cepet-cepet remi 3 Kalian bisa mainin spam di arena dan kalian naikin levelnya Jadi itu ya Untuk alasan kenapa kalian harus main arena sekarang Apalagi kalo kalian masih ada di tier-tier bawah Kalian nontonin cara main gue Yaitu kalo misalkan kalian udah ngerti basicnya Awal-awal sih gue yakin pasti gampang banget guys ya Jadi disini kita bakal ngebahas dulu guys ya Kita disini 3000 poin posisinya 3000 poin dan kita bakal liat collection card gue Ini deck gue nih yang sekarang ya guys ya Gue disini pake Rafaela Pake Balmon Pake Hayabusa Terus disini kita pake ada soldiernya yang buat range attack ya guys ya Yang ini adalah swarm Jadi dia tuh kayak ada kutu-kutu gitu Banyak tuh gue gak tau sih berapa biji sih guys Mungkin ada sekitar berapa 15 mungkin atau 12 ya Gue gak tau juga Kalo yang ini spell ya Buat ngehajar biasanya hero-hero yang darahnya lumayan tipis guys Jadi kayak misalkan ada musuh keluarin swarm ya Kita bisa counter pake ini Fireblast ya gitu kan Dan disini biasanya kalo Rokursa ini adalah hero yang langsung menuju ke base musuh ya Dia gak bakal pukul-pukulan sama hero-hero lain Dia bakal maju ke depan Fokus ke turret ya Turetnya musuh Dan disini makanya darahnya banyak banget guys 2000an Terus disini juga ada melee soldiers Ya ini juga Ya keluarinnya langsung 4 ya 4 biji Kecil-kecil Makanya HPnya cuma 300 Dan yang ini yang lumayan tebal guys ya HPnya hampir 1000 Tapi cuma 1 Jadi disitu kita ada liat kombinasi-kombinasinya Karena kalo kalian liat-liat ini Nah kapan kalian harus keluarin hero-hero yang kecil-kecil? Kapan kalian harus keluarin hero-hero yang gede? Kalo kalian lawannya Karina gitu ya Karina itu kan spesialis kayak Abis bunuh ulti lagi, ulti lagi, ulti lagi Kalo kalian keluarin Misalkan si kutu ini guys Itu dia bakal ulti terus guys Kalian bakal cepetin Cepet abis ya Jadi makanya Kalo misalkan hero kalian banyak tapi lemah Itu lawan Karina Kalian gak bisa Hayabusa ini juga kayak Ultinya tuh yang bakal bisa apa ya Bisa ultinya terus-terusan gitu ya Jadi kalo kalian ngumpulin satu pasukan Di satu lane Itu Hayabusa bisa bersih-bersih Jadi mendingan kalo Temu Hayabusa Biasanya gue lane atas lane bawah Biar pasukan gue tuh terbagi Dan gak bisa langsung di shutdown semua Jadi Kira-kira begitu aja guys ya Untuk penjelasannya Disini gue bakal coba ngeroll sekali lagi Kalo misalkan dibilang pay to win Ya pasti disini ada unsur pay to win ya guys ya Karena Dia bisa ngeroll pake diamond juga Tapi disini Gak menutup kemungkinan juga kalian bisa dapetin Commander- Commander Ataupun hero-hero atau kartu-kartu yang bagus Hanya dengan gold saja guys Jadi disini kalo misalkan kalian pengen Punya banyak gold nih ya Selama ini kalian sudah simpenin Kayak gue nih Goldnya tuh ya Kemarin ada 800 ribu nih ya Gue udah lumayan ngeroll beberapa kali Buat arena Kita bakal coba summon lagi Ya summonnya disini pake gold aja Jangan pake diamond terus guys Diamond itu bisa gratis tuh ya Sekitar seminggu sama 3 bulan guys Kalo untuk yang 50 kali Kita summon aja disini 6500 guys Kita liat apa yang kita dapet Dapet swarm lagi ya Dan disini kita dapet siege machine Kebetulan aku gak main Melee soldiers 12 Footman 9 Oke kita dapet empore Coba juga gak pake Sharp claw 4 Oke ya Disini yang deck gue Yang bisa naik level Kita liat Cuma siapa guys Cuma si swarm aja guys ya Yang naik level ya Kita upgrade Lumayan guys HPnya nambah 5 Physical attacknya nambah 5 Jadi itu Perbedaannya mungkin itu guys ya Kalo kalian dapetin Ataupun ngeroll kartu lebih banyak Kalian naik level Pasukan kalian akan Sedikit sedikit Lebih kuat ya Jadi kita langsung cari game aja Disini commenternya gue pake Yuki Karena nanti Gue jelasin deh guys ya Kalo Remy itu soalnya Memaksa kalian buat Ngeluarin hero duluan Sedangkan gue Lebih suka untuk Nge counter ya Counter pergerakan musuh Itu menurut gue Lebih bagus sih ya Itu gak tau ya Itu tergantung gameplay kalian juga sih Kita langsung cari gamenya aja Oke guys ya Disini kita bakal ketemu Remy Jadi disini kita bakal coba Untuk counter gerakan dia Karena sekarang dia Awal-awalnya tuh Mana nya langsung 9 guys Jadi dia dipaksa untuk Mengeluarkan Pasukan terlebih dahulu guys ya Kita bakal coba Counter gerakan dia Ya kita liat Remy Ini bentar lagi Pasti langsung keluarin hero nih guys Kalo kita kan masih Energinya 7 8 Oke dia udah keluarin disitu Kita counter aja Pake ini Pake ini Ya dia sudah masukin hero guys Kalo kita masih santai dulu Oke Coba gigit-gigitin Dia agresif banget ya mainnya ya Oke disini kita pake bomb api dulu guys Bomb api Keluarin Balmon Oke Kita liat ya Darah kita awalnya udah terkecerat dulu Tapi kita disini Istilahnya Malah sekarang ada di upper hand ya guys ya Aku pisahin landingnya Satu Balmon di bawah Ya si ininya di atas Balmonnya di atas Di bawah ada beruangnya guys ya Dan disini gue harus keluarin Si swarm ini sih guys Kalo mau bertahan Oke gue harus keluarin dia Biar dikroyok dulu guys Karena kita darahnya Pasukannya kecil-kecil Tapi dia tuh Apa ya Maennya keroyokan guys Oke kita bakal pake melee dulu Kalo dia gak punya Meteor Dia pasti kalah lawan kita guys Oke dia pake Hayabusa Oke masukin lagi Kita sekarang dalam mode Nyerang ya guys ya Jadi walaupun kita Darahnya tadi tinggal sedikit Kita masukin Grizzly Masukin Balmon Eh masukin Hayabusa lagi guys Biar kita counter nih guys Mati Hayabusanya Oke Kita masukin Beetle lagi Waduh Ini Kroyokan rame-rame ya Ada Nata guys dia guys Kita langsung bomb aja Biar mati semua Door Oke Kita liat darah dia udah mulai sekarat juga guys ya Mulai sekarat juga Oke kita keluarin pasukan disini Mati guys ya Jadi tuh kayak gitu guys Kalo gue tuh lebih suka Modenya bertahan dulu Terus liat pergerakan mereka Kita nabung Baru kita counter attack ya Itu gameplay gue sih guys Kalo misalkan Yuki Atau misalkan kita mau pake bertahan Lebih bagus juga Kalian bisa pake Mavis ya Yang kalo gak salah Bisa nyembuhin darah Nah ini kita bisa liat sendiri disini guys Mavis itu efeknya adalah Kalo misalkan Lagi speed up phase Itu kan kalo misalkan lama-lama tuh Ada yang lebih cepet gitu kan Dapetin shardnya kan Nah itu kalian bisa Recover 20% Mas HP Jadi kalo misalkan kalian Kayak tadi gue tuh Awal-awal tuh diserang duluan Itu ntar darahnya nambah lagi Jadi lebih aman guys Ragnar Disini juga HPnya nambah 10% Ya di awal Terus bisa juga Kalian pake Siapa? Atau lagi tadi Si abe ya? Kalo gak salah ya Oh enggak Abe itu malah Dia cuma Increase attack speed ya Pada saat darah kita Dibawah 30% Jadi itu strategi juga Sepertinya sama Kita bakal bertahan dulu ya Darah dibawah 30% Baru kita attack speed Nambah Baru kita hajar balik Kalo aku tadi pakenya Dari tadi pake si Yuki guys ya Mana Yuki? Yuki itu jadi kalo misalkan Kalian deploy hero For the first time Kita dapat 2 shards kembali Jadi makanya Kita bisa lebih nunggu Lebih sabar Sementara kalo kita pake Remy nih Remy mana Remy? Remy itu awalnya tuh dapet 3 shards Start of battle Jadi mau gak mau Kalian harus keluarin hero duluan Dan gue gak suka Keluarin hero duluan guys ya Gue lebih suka liat Musuhnya keluarin dimana Kita coba counter Ya jadi Gitu Untuk contoh Di game yang pertama Kita bakal coba Sekali lagi Karena Kalo misalkan Main arena ini ya Satu kali gak cukup guys Cuma gamenya tuh sekitar Mungkin kalo awal-awal Kalian 40 detik juga udah selesai ya Kalo awal-awal Kalian pake Remy aja Sebetulnya guys ya Kalian Spam-spam-spam-spam Itu musuhnya tuh Biasanya tuh kayak Terkejut ya Kalo misalkan tadi kayak Remy tuh main kayak gitu Kayak musuhnya tadi Guanya tuh gak bisa defense Itu bentaran juga kalian mati guys Ya tapi karena Misalkan sekarang Ini udah di tier tinggi ya Menurut gua Yuki ya Terus Mafis Itu bisa menjadi pilihan sih sekarang ya Dibandingin Remy Kalo Remy Mungkin kalo kalian Poinnya masih 1000 Atau Di bawah 2000 Itu masih oke banget sih Kalo kalian mau pake ya Dan Hayabusa nya Bisa diganti sama Karina Sebetulnya guys Oke guys ya Kita sudah dapet lawan lagi Kali ini lawannya adalah Eva guys ya Jadi ini mungkin Sama-sama menunggu nih guys Karena dia tuh Nunggu kita keluarin pasukan juga Mungkin Gue juga keluarin di pasukan Ya ini kalo kita Poin 3000 ini Mainnya udah lumayan Lumayan pinter guys ya Bodoh-bodoh banget Mereka ini guys Oke kita 8, 9 Aku bakal keluarin rakusha dulu ya Oke aku keluarin rakusha di bawah Disini gue bakal coba counter pake Ini dulu ya Sama ini Ini kita buang dulu Oke Kita defensif sekaligus Lagi nge-tag disitu guys Oke Sabar dulu ya disini ya Kita keluarin aja disini Ada Pasukan belalang guys ya Pasukan belalang di atas Rafaela di atas Di bawah Pukul 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 Belalang ini sih Attacknya sih optimal guys ya Cuman dia lemah guys Kalo misalkan musuhnya ada Firebolt atau apa ya Yang damage area Itu kita bisa mati guys Oke wah Nah Karina Kalian liat ya Karina ya Bisa bersih-bersih dia guys Bersih-bersih dia ya Kalo ada Karina Oke ini sabar dulu guys ya Ini musuhnya lagi mau counter nih guys Dia tuh udah rame nih Pasukannya nih Kita sabar dulu Gue udah tau ya Mau taro dimana nih guys Kita taro Hayabusa dulu Masukin defensive 1 Kalian liat ya Hayabusa bisa bersih-bersih banget tuh Ulti gak berhenti-berhenti guys Ulti terus Oke Pasang ini Pasang ini Pasang ini ya Disini kita main keroyokan juga guys Jangan mau kalah ya guys ya Kita sudah keroyokan balik Ini gue harus bom firebolt Kita firebolt di belakangnya Door Oke Pasukannya bersih ya Ini kita masukin ini aja deh Gue disini masih nyimpenin shard yang hero ya guys ya Jadi gue masih pegang Balmon Masih ada Hayabusa juga Hayabusa taro ke atas Masukin beruang di bawah Oke Balmon di atas juga Oke Gusti nya sih udah mati ya dia Kalo kayak gini ya Dia sudah terdesak banget soalnya Hancur Jadi itu kira-kira tips cara bermainnya guys Untuk kalian tuh Tarik ulur-tarik ulurnya kayak gimana Jangan tuh kayak kalian Semena-mena ada hero Langsung masukin 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 Karena kalo kalian Misalkan lagi Posisinya Musuhnya lagi bertahan Kalian masukin terus hero Satu-satu Satu-satu Itu kalian ntar ujung-ujungnya Pas musuhnya serang balik Kalian gak punya energi Malah kalian kalah ya Jadi itu mungkin Salah satu strategi juga Buat kalian Kalian tuh jangan Pokoknya kalo lagi keadaan menyerang Kalian lihat musuhnya tuh Bisa bertahan Dan mereka Ngumpulin pasukan di belakang Kalian jangan masukin satu-satu guys Tunggu dia dateng Baru kita spam lagi Di area kita ya Supaya kita bisa counter attack Dan manfaatin juga Commander kalian Buat serang balik Kalian lihat disini ya Yuki gue dapet Commander 12 Walaupun disini gue udah beli skinnya ya Jadi gue Udah gak butuh XP Commander lagi Tapi kalian Bisa berpeluang banget Kalian lihat Gue nih main Hanya sekitar berapa 1 menit 2 menit Udah menang Dapet 12 XP Kalian bisa pake terus ya Misalkan kalian lagi mau naikin Remy Mau naikin Ragnar Kalian spam Ragnar disini Kalian bisa naikin level terus Apalagi kalo misalkan kalian Poinnya masih seribuan ya Itu masih gampang banget Percayalah ya Masih gampang banget Ntar udah mulai 2000 Baru mulai orang-orang udah pada bisa main guys 3000 ya makin berat lagi Lama-lama Jadi gitu aja ya Untuk konten kali ini Dan kalo kalian juga tanya Alasan kedua Kenapa kita harus main arena Menurut gue ini arena ini Cocok banget game-game Buat kalian misalkan Lagi nunggu bus ya Lagi di rumah sakit Nunggu panggilan kalian masuk Gitu ya Itu kan kalo kalian lagi main magic chest nih Terus kalian dipanggil Magic chestnya kalah dong otomatis Karena 20 menit Tapi kalo arena Yaudah tunggu bentar dok Tunggu bentar dok ya Satu menit juga selesai ini ya Jadi itu Menurut gue kalo lagi nunggu sebentar-sebentar Lagi nunggu makanan Kalian bisa main arena ini guys ya Karena ini kayak Quick Cepet Mainnya Selesaian juga cepet Jadi gitu aja untuk konten kali ini Jangan lupa tinggalin like Subscribe channel-nya Share ke temen-temen kalian Dan gue Mas Lemes Kita bakal jumpa lagi di konten-konten Magic chest Arena Analisis hari ini Apapun itu Kita bakal jumpa lagi Di lain kesempatan Bye bye